Intro Assalamualaikum, hai apa kabar geng? Kita ketemu lagi di channel Ariana Space. Semoga kalian sehat selalu. Intro Luman F-14 Tomcat adalah sebuah pesawat tempur supersonik sayap Ayun, yang bermesin dan berkursi ganda. F-14 merupakan pesawat tempur superioritas udara utama Angkatan Laut Amerika Serikat dari tahun 1972 sampai tahun 2006. Pesawat ini juga memiliki kemampuan serang darat setelah dilengkapi sistem LANTIRN. Pesawat ini mulai dikembangkan setelah kegagalan proyek F-111B, dan merupakan pesawat tempur generasi keempat pertama Amerika Serikat, yang dirancang dengan didasari pengalaman bertempur dengan pesawat-pesawat mik buatan Soviet pada Perang Vietnam. Pesawat ini mulai dipakai oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1972, menggantikan F-4 Pantong II. Pesawat ini juga sempat diekspor ke Iran pada tahun 1976. Pada tanggal 22 September tahun 2006, pesawat ini resmi dipensiunkan dan digantikan oleh F-18EF Super Hornet. Pongkat F-14D Dirancang oleh Grumman dan merupakan salah satu dari jenis pesawat militer tercepat. Pongkat F-14D mampu mencapai kecepatan di 2,34 mah. Pesawat itu dibuat untuk dapat menghancurkan pesawat musuh pada malam hari. Sementara banyak pesawat yang hanya diizinkan untuk terbang dalam cuaca yang layak, F-14D bisa terbang dan menghancurkan dalam semua jenis kondisi. Tidak hanya itu, selain dapat menyerang pada malam hari dan dalam cuaca yang tidak terlalu baik, pesawat ini juga mampu menembak sekaligus 6 target pada waktu yang sama. Pongkat juga bagus untuk mendeteksi pesawat musuh dari jarak 100 mil. Penerbangan perdananya pada tanggal 23 November 1987 dari halaman Calvertone Grumman dan Prototype Akhir melakukan penerbangan pada tanggal 9 Februari 1990. Pongkat F-14D adalah seri terakhir dari seri F-14F yang upgrade dengan perangkat lunak komputer yang jauh lebih handal dan canggih. Namun, Menteri Pertahanan Dick Cheney menganggap pesawat ini tidak cukup kompetitif untuk bersaing dengan teknologi modern saat ini dan membatalkan produksi F-14 di tahun 2008. Pada tanggal 10 Maret tahun 2006, tongkat F-14D pensiun dari dinasnya di Angkatan Laut Amerika Serikat. Tetapi sebenarnya tanggal 8 Februari tahun 2006 ditandai sebagai tanggal terakhir pesawat ini digunakan ketika terlibat dalam pertempuran di Irak. Pesawat ini dibangun sebanyak 712 unit, tetapi kebanyakan daripadanya saat ini harus dihukum dengan kejam. Pongkat yang masih utuh tanpa banyak kerusakan mekanis disimpan di Davis Mountain Air Force Base. Anda juga akan menemukan banyak model di berbagai lintasan udara dan ruang museum. Namun yang lainnya sengaja dihancurkan. Sehingga Iran dan negara-negara lain tidak akan mendapatkan akses ke spare part pesawat ini, dilaporkan 20 unit F-14 di Iran yang masih operasional. Dari total 44 unit seluruhnya. Pada tahun 2007, 23 dari 165 tongkat sengaja dihancurkan. Biaya penghancuran pesawat secara benar sekitar 900 ribu dolar. Ini setara dengan sekitar 42 persen dari biaya total pembuatan super tongkat F-14D. Program F-14 tongkat dimulai ketika pengembangan F-111B, varian Angkatan Laut Amerika Serikat dari program Tactical Fighter Experimental, atau TF-X, dianggap tidak memuaskan. Karena terlalu berat dan kurang lincah. Angkatan Laut AS membutuhkan pesawat tempur pertahanan armada plate air defensive fighter, atau FADF, yang peran utamanya adalah mencegat pesawat pengebom Soviet sebelum mereka bisa meluncurkan rudal ke arah armada laut. Selain itu, Angkatan Laut AS juga menginginkan pesawat yang memiliki kemampuan superioritas udara yang baik. Pada bulan Mei tahun 1968, Kongres Amerika Serikat menghentikan pendanaan untuk program F-111B, membuat Angkatan Laut AS bisa mengembangkan pesawat baru yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Angkatan Laut AS kemudian memulai tender untuk pengembangan pesawat baru. Dari lima perusahaan yang memberikan proposal empat diantaranya menawarkan pesawat dengan sayap lipat seperti F-111 McDonnell Douglas dan Grumman dipilih sebagai finalis pada Desember tahun 1968. Dan akhirnya Grumman memenangkan kontrak ini pada Januari tahun 1969. Sebelum ini, Grumman memang merupakan mitra dalam pengembangan F-111B, dan mereka sudah mulai memikirkan dan merancang pesawat baru ketika merasakan bahwa program F-111B akan gagal. Desain awal dan perkiraan harga sebelumnya sudah sempat disebarkan ke petinggi Angkatan Laut sebagai alternatif F-111B. F-14 pertama kali terbang pada tanggal 21 Desember tahun 1970. Hanya 22 bulan setelah Grumman memenangkan kontrak ini. F-14 dipersenjatai dengan senapan 20mm General Electric Vulkan M61A1 dengan 675 butir amunisi, yang dipasang secara internal di bagian depan dari pesawat di sisi pelabuhan. Pesawat ini memiliki delapan cantelan untuk membawa persenjataan, empat di badan pesawat, dan dua masing-masing sisi bawah bagian tetap dari sayap. Pesawat ini dapat membawa rudal jangkauan jauh udara ke udara pendek, menengah dan M-9, M-7 dan M-54, dan persenjataan udara ke darat termasuk bom Rokkeye dan bom Curah CBU. Raiteon M-7 Sparrow adalah rudal radar jarak menengah udara ke udara dengan jangkauan 45 km. Lockheed Martin, Raiteon M-9 C-Dwinder adalah rudal jarak pendek udara ke udara dengan jangkauan 8 km. Raiteon M-54 Phoenix adalah rudal jangkauan panjang udara ke udara dengan jangkauan 150 km. F-14 dapat membawa sampai enam rudal Phoenix dan mampu menembakkan rudal hampir bersamaan pada enam target yang berbeda. F-14D dapat membawa empat amunisi serangan langsung gabungan, atau JDAM. Penyebaran operasional pertama dari JDAM presisi dipandu dari F-14 adalah pada bulan Maret tahun 2003. Pada tahun 1995, Angkatan Laut Amerika Serikat menginstal Lockheed Martin L-A-N-T-I-R-N navigasi dan penargetan pot serangan presisi pada F-14. Targeting pot L-A-N-T-I-R-N mencakup bidang ganda pandang FLIR dan laser designator pengintai. Navigasi pot juga berisi FLIR dan radar medan. Sebuah sistem pencarian inframerah dan melacak Lockheed Martin dipasang di pot sensor di bawah hidung. Spesifikasi F-14B dan F-14D memiliki dua mesin turbofan General Electric F110GE400 dinilai pada 72 kN dan 120 kN dengan afterband. Laju maksimum F-14 mencapai mah 2,34 atau 2,485 km per jam radius tempur mencapai 500 nm, atau 927 km, jangkauan feri 1600 nm, atau 3000 km, dengan tangki eksternal dan mampu menggotong senjata hingga 5.900 kg. Sekian ulasan dari Aryana Spes. Buat Anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata sampai ketemu lagi di update video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!